Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita semua beserta alam semesta dan bagi yang muslim tak lupa kita ucapkan salawat yang tiada henti-hentinya kepada Jujuan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wassalam saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat saya kepada aparat pemerintah mulai dari PRT dan Pak RW ada sesupuh ya Pak Sahruni ada di sini biasanya harus bisa ngomong baru depannya kan dari perangkat desa Pajiman ya dan seluruh sahabat kesemua disini profil ini yang keenam komunitas ini berdiri biasanya kalau ulang tahun begini kalau tidak pandemi banyak saya undang biasanya Hai ente itu Dandim ke Polres Bupati kalau tingkat nasional mungkin gubernur petua-petua kormas nasional tapi saya tidak undang semuanya Hai apalagi saya lihat disini banyak pengguna Pancasila banyak Laskar yang meraputi ada Gmbi disini semua banyak saya tidak undang semua termasuk badan Insada itu sahabat saya saya tidak undang semua karena ini memang pun tak situasi kita disini maka siapapun tamu saya saya sangat menghormati siapapun Hai sedikit menyampaikan kepada yang kita baru di komunitas ini peta ini sudah ada dari Sabang sampai Marokke simpatisannya mungkin sudah jutaan Hai bahkan komunitas ini sudah ada di 18 negara asing Hai nah kebetulan disini ada petua petanya Sumatera Utara pas ke Jakarta saya perintahkan berapa kesini karena di Sumatera Utara itu sudah ribuan bahkan puluhan ribu simpatisan kita disana hampir berada di setiap kabupaten cuman saya sedih karena tidak ada warunnya begini belum belum sempat mungkin karena kopi di Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat sampai Papua ada komunitas ini jadi jika ada sudah masuk dalam komunitas ada ibu-ibu bapak-bapak disini yang pas ke Aceh tanya di grup karena inti komunitas ini adalah persadaran simpatisan ini tidak terbatas ada tentaranya ada polisi ada PNS ada jaksa ada pemulung ada pengusaha dari berbagai partai politik secara penurangan ada di komunitas ini dari berbagai organisasi merasyarakat LSM ada di komunitas kita ini tujuannya satu membangun ekonomi bersama-sama biar kalah video ini yang di viralkan karena saya tidak undang mereka semua ada tetangga kita disini kebetulan saya juga adalah penanggung yotnya padepokan apa namanya di sebelah sini yang padepokan di desa sebelah yang silsilah apa itu ada padepokan di situ jadi ya di sebelah desa Maktiwari ini nah saya juga tidak undang karena terlalu ramai nanti karena memang saya mau fokus disini jadi mungkin saudara-saudara disini baru tahu saya bersyukur ada di tengah-tengah disini berbagai jabatan strategis saya diminta menjadi pejabat-pejabat strategis mulai dari Direktur Presiden Direktur perusahaan yang gajinya di atas 100 juta saya pernah tolak karena alasan saya mundur dari DNG adalah bangkit bersama rakyat bawah yang mau sama-sama dan disini sudah terbukti dalam waktu dua bulan yang ada dalam komunitas yang ada di tetangga saya ini yang sudah tergabung ada 83 orang setiap hari uangnya bertambah setiap hari uang mereka bertambah kalau saya hanya memikirkan diri saya sama istri saya mungkin saya tidak tinggal disini tapi tujuan saya tidak tercapai di Jawa Barat ini dari ujung Jawa Barat Banten Jawa Tengah Jawa Timur Bali itu ada saudara kalian komunitas ini jadi kalau pulang kampung mau kemana langsung masuk ke grup saya mau pulang kampung ke Nganyut saya mau ke Aceh saya mau ke Medan saya mau Kota Penuli Utara saya mau Kota Penuli Selatan kalian disambut di grup ya mudah-mudahan ini manfaatnya karena ini bukan Ormas ini komunitas yang tidak ikut politik-politik namun jika ada di komunitas ini yang ingin masuk dalam politik perorangan jangan bawa nama komunitas maka saya sampaikan kepada senior-siner saya baik yang di Polri di TNI di BIN BAHIS dan semuanya bahkan ke istana tolong pantau pergerakan kami dilarang komunitas ini membawa komunitas ini untuk mendukung si A, C, B, C, 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 D dalam Pesta Demokrasi dan saya tidak akan melakukan itu kecuali perorangan silahkan ini jadi sekali lagi warung ini bukan hanya warung yang pertama ada di Telaga Asi juga warungnya yang mana ibu itu ibu pengelola nah itu Telaga Asi dulu di Tambun di Medlan banyak namun yang saya lihat yang bisa terkonsentrasi di sini saya mau tanya dulu di sini satu orang ibu-ibu yang sudah punya tabungan di sini siapa ibu-ibu yang pernah yang sudah punya tabungan di sini ibu-ibu siapa namanya bertambah wangnya atau berkurang bu tiap hari atau bukan tiap hari bertambah wangnya enak gak bu enak target target saya adalah sistem ekonomi PT ini akan meningkatkan keuangan setiap orang mulai dari bayi yang baru lahir sampai sekiranya besok orang itu ada yang mati saya kasih contoh mana Rehan ada Rehan Rehan punya tabungan Rehan berapa tabungan Rehan ingat bertambah gak wangnya tiap hari Rehan bertambah anak kecil har dia nabung seribu rupiah dua ribu rupiah dengan harapan kalau dia masuk SMP orang tuanya sudah tidak pusing lagi nyari uang untuk sekolah anaknya mana Dafa mana Dafa ada Dafa disini Dafa coba berdiri mana Dafa nah ini Dafa anak kecil ini Dafa ini masih kecil belum sekolah punya tabungan dia bertambah wangnya tiap hari tolong ibu-ibu orang tua kalau anaknya punya tabungan tolong jangan diambil biarkan itu pada saat dia masuk sekolah dia sudah punya duit bagaimana saya mau korpor di dunia nasional ini sedangkan di tetangga saya lihat sendiri bagaimana ekonomi kita bawa maka butuh persatuan ini bukan hanya warung sekedar warung setelah warung terbentuk anak-anak warung sudah ada kita ciptakan produk saya tidak bisa saya datangkan orangnya ke sini mengajari orang sini mau produk apa buatnya setelah warga disini punya produk kebutuhan sehari-hari saham bersama kita jual keluar siapa yang boleh kita gunakan jaringan komunitas ini untuk saling baku beli inilah dasyatnya kalau yang mau bersatu tapi kalau berjual diri sendiri memperkaya diri sendiri dia jatuh sendiri mati sendiri saya bukan orang kaya tapi saya bisa membuat sesuatu yang bermanfaat saya bilang sama bunda kalau ini sudah jalan ada rezeki doakan seluruh tetangga kita ada rezeki jatuh doakan semua hilang hutangnya semua doakan semuanya bagaimana cara kita berpikir setiap orang memiliki uang yang bertambah tiap hari itu tidak perlu kita menyalahkan pemerintah kita mulai dari tingkat pemimpin RT pemimpin RW pemimpin desa kecamatan kabupaten kota provinsi sampah nasional tidak perlu kita salahkan mereka habis habis waktu hanya untuk terpecaplah tidak perlu dipikirkan saya kerjasama dengan dia karena dia saya tidak mau kerjasama karena dia Hindu saya tidak mau kerjasama karena dia Buddha saya tidak mau kerjasama karena dia keturunan tiang luas saya tidak mau kerjasama karena dia keturunan Arab saya tidak mau kerjasama karena dia orang Jawa saya tidak mau kerjasama hilangkan semua itu yang ada adalah kita saudara sesama anak bangsa apapun sukunya agamanya rasnya etnisnya yang hidup di atas tanah air ini karena kedepan perjuangan kita akan terus naik sampai betul-betul seluruh sumber daya alam negeri ini kitalah pemiliknya kitalah investornya bagaimana caranya siapkan dari sekarang bagaimana mungkin pemerintah mengatakan wahai rakyatku mari saya lipatkan kalian sebagai investor dalam mengelola tambang emas tambang minyak tambang batubara sedangkan rakyat tidak punya duit maka jangan salahkan pemerintah jika mendatangkan investor dari Amerika ke sini dari China masuk ke sini dari India masuk ke sini dari negara Asia masuk ke sini jangan salahkan pemerintah karena kita yang tidak siap tanpa mematahkan saudara-saudara saya yang sedang berjuang sekarang saya tidak mengenal apa itu oposisi saya tidak kenal bagi pribadi saya untuk perjuangan ini yang saya tahu pemerintah sekarang seperti ini kinerjanya apa kekurangannya ayo sama-sama pertama kita berikan solusi itu pemikiran saya biar tidak terpecaplah maka saya harus mulai dari tetangga saya yang penting saya sudah mengajak ayo bangkit bersama karena tidak ada paksaan untuk maju bersama tidak ada paksaan di sini yang mau ayo yang tidak mau silahkan dan tetap bangun silaturahmi pesan saya di komunitas kita ini ya saya minta tolong kepada kita semuanya jangan suka mengunggar aib saudara kita jangan suka mengumbar aib tetangga kita jangan suka membicarakan kekurangan-kekurangan daripada tetangga kita tapi angkatlah yang baik-baik angkatlah kebaikan mereka ada sebuah kalimat mengatakan ribuan kali kita berbuat kebaikan di hadapan manusia namun ada satu kesalahan di hadapan manusia maka semua berlomba-lomba mengatakan kita jelek itulah manusia tapi kalau sang pencipta yang menciptakan kita ribuan kesalahan kita bisa saja kita berbuat satu kebaikan di hadapan Tuhan maka seluruh keburukan ini dihapus oleh Tuhan itu Tuhan berarti begitu sombongnya kita sebagai manusia ada satu yang kita sudah berbuat baik sepuluh kali karena kara-kara satu kali dicat jelek sedangkan Tuhan tidak seperti itu Tuhan mengatakan hambaku sepuluh kali berbuat keburukan ada satu amalan kebaikan yang kau lakukan maka kuampuni ini sepuluh keburukanmu harusnya kita seperti itu jadi saya minta tolong dalam hal bertetangga jangankan siapapun istri saya ini saya katakan sama bunda jangan gara-gara mulutmu saya masuk neraka masuknya kau ke surga karena saya jangan karena kamu saya masuk neraka saya bilang sama istri saya begitu nah itu ini sedikit saya sampaikan jadi siapapun silahkan ibu-ibu yang maaf komunitas yang masih ada dari hatinya mungkin ada yang ganjal dengan tetangganya saling memaafkan bangkit bangkit kita kalau bukan disini kita yang dibawa gulungan bangkit kita akan terus terjajah di negeri ini kita akan terus terinjak-injak bayangkan ada berapa banyak karyawan di PHK ada berapa banyak rakyat Indonesia yang gantung diri karena ekonomi ada berapa banyak rakyat Indonesia yang saling baku hantam gara-gara ekonomi itu gulungan bawah mereka-mereka di atas tetap kita dipermainkan ini saudara-saudara itu yang inti-intinya maka saya mengajak kepada siapapun yang bisa saya ajak ayo mari kita bangun ekonomi kita bersama-sama setuju bapak-bapak ibu setuju nah inilah generasi kita ke depan nah disini ada kegiatan disini ada kegiatan saya sengaja memang ini ibu-ibu ini karena dari berbagai daerah ini perumahan ini belum lama jadi kayaknya coba kita jadikan dia saling mengenal khususnya yang yang bisa saya jangkau yang saya jangkau adalah mereka yang sudah dalam komunitas itu yang saya bisa jangkau coba bentuk tiga kelompok saya bilang sama bunda bunda bingung uangnya dari mana tenang demi kebaikan ini insyaallah ada maka buatlah lomba membuat nasi tumpek terima kasih terima kasih terima kasih